Kepopuleran Kopi Toraja Sempa ditinggalkan oleh petani karena jatuhnya harga kopi, kini petani telah kembali ke kebun seiring membaiknya harga kopi Toraja Di kebun-kebun rakyat, teknik pengolahan tradisional pun masih bertahan Lalu, aduh mana lagi nih, mana merahnya udah saya ambil semua nih Pak, kalau misalnya untuk sejarah kopi itu bisa masuk Toraja seperti apa ya? Boleh diceritain gak? Boleh, jadi kalau menurut sejarah kopi masuk di Toraja itu di tahun 1600-an dibawa oleh saudagar Jadi di sejarah ditulis kopi sudah didapatkan di Saadan Highland, dataran tinggi Saadan Dan kopi datang dibawa oleh para saudagar dari bijarat dan pesiara-pesiara muslim Itu masuk ke Toraja? Setelah dipetik, biji kopi dilepas kulit arinya lewat proses penggilingan Hasil gilingan inilah yang dijual ke pedagang atau diolah langsung oleh pemilik kopi untuk diminum Saya agak amazed nih ya Pak ya, karena ternyata alat-alatnya masih tradisional ya? Betul sekali ya, ini tradisional Toraja Kenapa Bapak pilih alat tradisional? Karena sedangkan kan sekarang udah banyak tuh mesin-mesin canggih buat roasting kan? Saya lebih senang dengan kearifan lokal karena mempunyai rasa dan aroma khas Proses roasting di Kopika ini merupakan perpaduan unsur tradisional dan teknologi modern Hal ini dilakukan demi menghasilkan kopi kualitas terbaik Bau harum kopi pun mengisi seluruh ruangan Enak kopinya, tapi agak sedikit strong ya aromanya ya Pak ya Ini kopi jenis apa nih Pak? Ini kopi Arabica Toraja dari daerah Mampang Kopi jenis Arabica paling banyak dihasilkan di Toraja Selain kopi jenis Robusta Namun sayang, dibalik kemantapan rasanya Kopi Toraja telah dipatenkan oleh Jepang sebagai merek dagang Saya masih akan menjelajah kearifan lokal Toraja Utara So, jangan tinggal channel ya Nah sekarang saya sudah sampai di Bori Dan saya gak sendiri, saya punya temen Ini dia Pak Aris yang bakal nemenin saya untuk jalan-jalan keliling Bori Kita mau kemana nih Pak di sini? Objek wisata Rapte Kanyang Buang Bori Oke, kita langsung aja ya Tadi waktu pertama kali saya datang ke sini Saya pikir batu-batu ini memang udah ada di sini Ternyata enggak ya? Enggak, itu ada yang ditarik dari tempat yang jauhnya sampai puluhan kilometer Oh, jadi setiap ada yang meninggal Ditaruh juga batunya di sini? Tapi ada syaratnya Oh, enggak semua orang bisa taruh batu Syaratnya apa? Syaratnya termasuk level upacaranya Tingkat upacaranya Kalau misalnya yang cuma satu hari dikuburkan langsung Tidak mungkin ada batunya Ada tiga tempat utama di Bori, Kaling Buang ini Masing-masing adalah rantai atau tempat upacara adat kematian Situs berbakala batu menhir Serta kuburan batu dengan liang yang dipahat Komplek pemakaman ini sudah ada lebih dari 300 tahun lalu Dan kini dibuka sebagai salah satu objek wisata di Kabupaten Teraja Utara Nah, sekarang saya masih sama Pak Aris Kita udah ada di Palawa ya Pak ya Nah, di sini kan ada rumah pangkonan ya Tapi di jalan juga sebetulnya tadi saya udah lihat banyak banget Rumah pangkonan Nah, bedanya rumah pangkonan di sini Sama di tempat lain itu apa ya Pak? Kalau di Palawa kan pangkonannya masih original, masih asli Oh Ya, saya kan dapat nyaman bambu Pangkonan yang ini juga enggak Belum pakai paku Itu pangkonan, itu rumah adat Teraja yang masih asli Tongkonan Palawa Salah satu kampung tua di Teraja Utara Yang kini jadi objek wisata budaya Terdapat 11 tongkonan dan 15 lumbung yang berjajar di kampung ini Ini saya lihat juga di depan rumah tongkonan ini selalu ada Apa namanya, tanduk kerbau Tapi jumlahnya beda ya Kayak yang sini kan ini Nih, bisa dilihat sampai atas Ini tuh banyak banget sampai atas Tapi yang di sebelah kanan saya Itu tidak ada sama sekali Nah, ini apa bedanya Rumah yang ada tanduk kerbaunya yang sedikit, yang banyak itu apa bedanya? Ya, bedanya itu berarti Generasi pemilik dari rumah tongkonan ini Ketika dia meninggal, maka rumah tongkon yang dipotong ini dikumpulkan tanduknya Tanduk kerbau di depan rumah tongkonan Palawa Rat kaitannya dengan status sosial sang pemilik Buat tangan dari wisata sehari di Teraja Utara Terutama pelajaran berharga Tentang bagaimana menjaga rat nilai-nilai tradisi Sebab, kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Hai, selamat pagi Hari ini saya akan menguak berbagai kekayaan Indonesia yang mendunia Memulai perjalanan saya dari negeri di atas awan Hari ini hanya di One Day In, Teraja Utara Pemandangan indah ini terhampar di depan mata Tanpa harus mendaki gunung Akhir 2015 lalu, keindahan kampung Lolai mulai dikenal luas Dan menjadi salah satu obyek wisata andalan di Teraja Utara Nah, kalau misalnya udah cerah kayak gini Biasanya awannya udah gak kelihatan lagi Jadi pastikan kalian kalau misalnya mau lihat fenomena negeri di atas awan Bangun pagi, subuh-subuh udah standby disini Karena kalau misalnya mataharinya udah keluar Kabutnya itu akan hilang dan menguap Karena dia kalah sama radiasi matahari Tak jarang wisatawan menyewa tenda Demi melihat gugusan awan putih Yang terlihat lebih rendah dari posisi kita berdiri di puncak Lolai Jadi kalau misalnya mau ke Lolai Kita harus memastikan malam sebelumnya itu tidak hujan dan cerah Karena kalau misalnya hujan Kita jadi gak bisa ngelihat fenomena negeri di atas awan ini Telah puas menikmati indahnya awan di puncak Lolai Pagi ini, saya turun kembali ke Rantepau Ibu kota Toraja Utara Kota kecil yang berjarak 20 km dari puncak Lolai Dengan waktu tempuh sekitar 40 menit Dengan kendaraan roda 4 Sebelum lanjut jalan-jalan Saya diundang sarapan di rumah jabatan Bupati Toraja Utara Sekarang ini kita katanya mau diajati makan-makan ya Makanan khas Toraja Ini sudah disediakan Ada dua laut yang secara spesifik merupakan makanan masakan asli Toraja Bapiong bura, ikan mas pamarasan dan nasi merah asli Toraja jadi teman bersantap Bapiong bura jadi makanan terunik karena diolah dalam bila bambu Dengan campuran irisan batang pisang muda Serta aneka rempah Hmm, sempurna menggoyang lidah